Dan saudara kini kami telah terhubung bersama dengan reporter kami Meta Docang yang kini berada di perbatasan DI dan Jateng, tepatnya di kawasan Prambanan Klaten yang akan menyampaikan laporan terkait kondisi arus lalu lintas di sore hari ini. Ya Meta selamat sore, Meta silahkan laporan Anda. Baik terima kasih Vika dan pemirsa saat ini kami berada di Simpang 4 Tegalioso dan memang saat ini dapat Anda saksikan di layar kaca Anda arus lalu lintas sangatlah padat dan ini mulai terjadi pada pagi tadi bahkan kami mendapat laporan Simpang 4 Tegalioso ini padat dari hari Minggu dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada hari Selasa. Kami saat ini berada di depan Monumen atau Tuguluri Kabupaten Klaten dan untuk arus lalu lintas dari arah Yogyakarta menuju Kabupaten Klaten dan kami pantau ini sangatlah padat dan bahkan pada pukul 7 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat arus lalu lintas menuju daerah istimewa Yogyakarta lebih lancar dibandingkan arus lalu lintas yang meninggalkan daerah istimewa Yogyakarta menuju Kabupaten Klaten ataupun Solo. Arus lalu lintas untuk saat ini pemirsa pada pukul 15 sampai saat ini kami melaporkan dari arah Klaten ke Solo maupun Solo ke Yogyakarta ini sama padatnya dan didominasi oleh mobil-mobil pribadi. Angkutan umum memang tampak namun masih didominasi oleh angkutan roda 4 maupun angkutan pribadi. Arus lalu lintas dapat dipecah dari Kabupaten Klaten menuju Yogyakarta dengan memutar masuk ke jalan bypass jadi untuk sementara untuk arus balik maupun pemudik lebaran di arus balik lebaran 2023 ini tidak diperbolehkan masuk menuju kota Klaten dan direkayasa menuju arus bypass. Sementara untuk jalur dari arah Yogyakarta menuju Kabupaten Klaten ataupun Solo masih diperbolehkan masuk ke jalan lingkar luar dari kota Kabupaten Klaten ini. Pemirsa kami juga dapat informasikan bahwa terjadi penumpukan arus lalu lintas di setiap titik-titik traffic light baik dari di simpan 4 Tegalioso ini sendiri kemudian di Jogonalan maupun di Kemudo SGM dan perambanan itu sangatlah padat pemirsa. Jadi kami menghimbau Anda sebagai pengguna jalan lebih berhati-hati dan juga bersabar dalam berkendara. Dan saat ini juga kami laporkan akan turun hujan jadi jalanan diperkirakan akan lebih licin. Kami mohon untuk lebih berhati-hati lagi beristirahat di posko yang sudah disediakan oleh petugas. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Klaten kami kembali ke studio bersama Vika. Silahkan Vika. Baik Beto Rojo terima kasih informasi Anda selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya saudara. Selama libur lebaran satuan lalu lintas, Polres Gunung Kidul terapkan rekayasa lalu lintas. Penerapan rekayasa arus lalu lintas diberlakukan guna mengurai kemacetan saat terjadi lonjakan kendaraan yang masuk ke Gunung Kidul pada libur lebaran. Libur lebaran, Kabupaten Gunung Kidul menjadi salah satu tujuan wisatawan maupun pemudik yang berasal dari dalam maupun luar daerah. Akibatnya, volume kendaraan diprediksi mengalami kenaikan. Untuk mengantisipasi hal itu, satuan lalu lintas Polres Gunung Kidul melakukan rekayasa arus lalu lintas di titik-titik kawasan yang diperkirakan menjadi penumpukan kendaraan. Salah satu kawasan yang menjadi langganan kemacetan di Jalan Utama Wonosari, Jogja, tepatnya di Persimpangan Kapanewon Patuk, Gunung Kidul. Kasat Lantas Polres Gunung Kidul AKP Purwanta menyampaikan rekayasa yang digunakan yaitu sistem one-way. Untuk pengendara dari arah Gunung Kidul akan menggunakan kedua jalur jalan. Sementara pengendara yang dari arah Yogyakarta akan ditahan di simpang tiga piungan bantul. Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan maksimal selama 30 menit. Nanti si ono kiri, pelayan, kanan, getas, langsung panggilan 25. Demikian juga nanti yang di sitang 4 pelayan, gading itu loh, trafik itu kanankan. Nanti kan jalur baru itu nanti bisa, mau itu yang mau ke trafik ataupun seluruh. Ya nanti kami patroli, kami untuk titik-titik rawan kecelakaan kita efektifkan dengan patroli anggota. Kami kan juga ada tim urei, ada terdiri dari 29 orang, kita bagi 3.000. Penerapan rekayasa one-way akan diberlakukan hanya ketika terjadi penumpukan kendaraan. Dengan adanya rekayasa lalu lintas ini, diharapkan wisatawan yang dari maupun ke arah Gunung Kidul merasa nyaman dalam perjalanan. Demikian dari Gunung Kidul, Aditya Putratama, TVRI Yogyakarta melaporkan.